Jumpa lagi di channel Hanan Review, kali ini saya mau review Mazda CX-7 tahun 2010 yang model facelift. Mobil ini produksi tahun 2006 sampai 2012, ini merupakan SUV kompak sebelum CX-5 dan pesaingnya Honda CR-V. Di tahun 2012nya diganti CX-5 yang lebih kompak. Untuk lampu depan sudah proyektor AID, di bawahnya lampu fog lamp, halogen, lampu seinnya di bawah. Yang agak berubah bempernya. Oh iya, di depan ada western remnya buat nyuci lampu. Beraih ke bannya, bannya berukuran 235x55 R18. Merek bannya Ciles ya. Dan ini desain pelaknya. Single tone belum 2 tone, boardnya 5, rem depan cakrem. Dan sedangkan belakang cakrem juga. Dan ini desain sampingnya. Spionnya suara bodi, dengan lampu sein LED di spion. Di pintu ada krumenya, sampai ke belakang. Handlenya model tarik, di lapsi krum, dan ada tombol access markingnya di sini. Interliornya Masda CX-7. Warna interliornya hitam semua ya. Full hitam. Untuk jognya, banyak kulit. Warna hitam. Untuk aturan jog di sebelah driver, sudah elektrik. Sliding, moju-mundur, hack adjuster, dan recline. Ada lumbar supportnya. Airbag di sampingnya, kanan-kiri. Dan, di pilar juga ada. Di dot trim, dia banyak soft touch. Tapi, di bawahnya plastik. Ada aksen silver. For window ada 4 ya. Auto cuma di sisi driver. Auto down dan auto up. Kunci jendela. Di sini black glossy. Ngaturan kaca spion. Dengan pelipat spion otomatis. Handlenya krum. Ngunci pintu di sini ya. Di bawah ada speaker dengan bose. Satu cup holder dan door pocket yang kecil. Di bawah sini, tuas buka tangki bencin. Buka pesin di bawah sini. Tuasnya. Di sini ada asik ring. Traction control. Dan ya, dia model kompor. Belum model tombol. Ini transmisi otomatik. Dua pedal. Dengan footrest. Untuk bentuk remote kilasnya, dia seperti ini ya. Kayak Mazda-Mazda sekarang. Yang belum ganti model. Sampai sekarang gini. Oke. Langsung starter mobil ini. Speedometer ya. Yang di jamannya ini futuristik ya. Di sebelah kanannya ini tripartribenya. Bisa diatur di sini. Untuk setir tiga palang. Setirnya di lapisi kulit ya. Ini setirnya kayak Mazda-Dapan. Dan ini klaksonnya. Di sebelah kanannya ini untuk pengaturan MID-nya. MID-nya di tengah sini ya. Kayak Honda CR-V generasi keempat. Di bawah cruise control kanan-kiri. Di sebelah kirinya ngaturan audio. Gak di channel. Gak di channel volume, mode, mood. Airbag ada 6 ya. Dua di depan. Dua di pilar. Dan dua di samping jog. Ngaturan setirnya. Dia sudah ada tilt. Naik turun. Tapi ini. Gak bisa telescopic ya. Ini cuma tilt doang. Saklar di sebelah kanan ini untuk lampu. Lampu utama lampu sen. Integrasi lampu fog lamp. Lampunya sudah auto ya. Saklar di sebelah kirinya wiper. Sudah intermittent. Wipernya sudah auto juga. Dan ada interval waktunya. Wiper belakangnya sudah intermittent juga. Di tengah. MID sini. Untuk display AC-nya di sebelahnya ya. Di sebelah kiri. Di tengah. Tombol lampu azar. Ini di tengah sini. Kisih-kisih AC-nya ada 3 ya. Bentuknya bulat. Dan di hiasi. Chrome. Head unit. Dia ada CD. MFM. MFM-nya dari di display AC. Untuk aturan AC-nya. Dia sudah auto climate control. Dia belum dual zone. Ada individual door warning-nya. Semua arah AC-nya lengkap ya. Defeger depan belakang. Ini sekurasi udaranya. Defeger belakang. AC. Di bawahnya ada pelimpanan. Power outlet 12V. Transmisi automatic. Tryptonic 5 speed. Sini ada heater-nya ya. Ada 2. Di tengah-tengah sini. Black glossy. Dua cup holder. Sini ada. Console box. Yang lumayan ya. Dan ini bisa dibuka. Dual level ya. Dan ini console box-nya dilapisi. Kulit. Glove box. Sebenarnya ini soft opening-nya. Karena ini mekanismenya kurang. Untuk bandas bornya plastik. Spion tengah. Manual di neck view. Sun visor di sebelah kanan. Ini ada lampu. Dengan kaca. Gantungan kartu juga. Sini ada lampu kabin. Lampu baca. Guning. Dan ada tombol untuk sandu. Mobilnya ada sun roof-nya. Sampai di depan doang. Dan di sebelah kirinya. Ada kaca dengan lampu. Hand grip-nya model lift rack. Seat belt-nya model adjuster. Dan ini dot rim di sebelah kirinya. Dot rim di baris 2-nya. Sekarang ke baris 2-nya. Dot rim di baris 2-nya. Bunch of touch juga. Sama kayak di depan. Bawahnya plastik. Ada power window. Handle chrome. Di bawah ada speaker. Satu kapuder. Tapi gak ada door pocket ya. Sini ada cailoknya. Di baris 2-nya. Ini ruang kaki saya. Lega ya. Dan untuk ruang kepala saya. Masih lega. Di baris 2 ini. Gara seat back pocket ya. Di sebelah kanan. Cuma di sebelah kiri aja. Dan ini layar dashboard ya. Di baris 2-nya ada 3 headrest. Adjustable. Seat belt. Ada 3 ya. Tapi seat belt-nya ini rapi. Gak dipilar. Dan ada armrest. Dengan akomodasi 2 kapoder. Tapi ini melintang ke kiri ya. Unik ya. Dan ada isofit-nya. Anggrip model in track. Ada book-nya. Membuka bin di tengah. Guning. Tapi ini gak bisa di maju mundurkan ya. Disini ada tuas untuk lipat jok baris 2-nya. 40-60 ya. Rata lantai. Dan ini bagian belakangnya. Mazda CX-7. Belakangnya. Sexy ya. Keren. Untuk lampu rem belakang. Dia masih bawah lamp. Lampu sen. Lampu mundurnya juga. Di bawahnya refektor. Exhaustnya ada 2. Kanan-kiri. Dan ada sensor pakirnya. 2 titik. Di belakang ada wiper. Defeger belakang. Antena sharpul di atas. Dan iPhone stop lamp LED. Untuk buka bagasi belakang. Lewat tuas ini. Ini space bagasinya sangat lega. Dan di belakangnya ini ada tray-nya. Bisa dicopot. Di bawah sini ban serep. Tapi dia gak full size ya. 185 per 80 R17. Di sini toolkitnya. Dan di belakang sini ada tuas. Lipat jok baris 2-nya. 40-60. Dan di bagasinya ada lampu. Kuning. Dan ini seatbelt buat di tengah. Dan ada kamera mundurnya ini. Dan ada kamera mundurnya ini. Di sebelah kirinya ada access marquee juga ya. Di sini tombol. Untuk aturan jok di sebelah kirinya. Dia masih manual. Recline dan sliding. Dan di sebelah kirinya. Kita ngucinya sama kayak di sebelah kanan ya. Di atas ini. Terakhir mesinnya. Untuk kurang mesin. Sudah dicat rapih. Cup mesin juga. Dikasih perendam. Dan dikasih karet. Dan ini dikasih cover nih. Rapih. Mesinnya. Oke sekian dulu. Review saya tentang. Mazda CX-7. Tahun 2010. Yang model facelift. Jangan lupa. Klik like. Subscribe channel ini. Kalau belum. Bagi kalian yang minat mobil ini. Bisa hubungi di sini. Atau dari deskripsi di bawah. Oke. Terima kasih. Oh ya. Ada yang ketinggalan. Untuk rem pakir. Dia di bawah sini ya. Model linjak. Kayak Honda CR-V generasi ketiga. Dan twitternya. Ada di depannya. Dua. Itu aja sih. Terima kasih.